Halo guys, saya itu kali ini mau menceritakan perjuangan channel ini, channel fakta dunia gaib ini dalam mendapatkan pin google adsense pin google adsense ini adalah surat dari google adsense dimana di dalam surat ini terdapat 6 digit angka dan 6 digit angka ini menjadi nomor rahasia channel untuk memverifikasi alamat email jadi di dalam sini ada 6 digit angka dan saya kira hampir semua channel yang ada di youtube semua para youtuber pasti mereka memiliki surat google adsense pasti mereka memiliki surat seperti ini dan ternyata buat dapetin surat ini saja butuh proses dan butuh perjuangan gak asal-asalan ya namanya mau jadi youtuber pasti perjuangan itu harus dilalui proses itu harus dilalui dan perjuangan saya sampai dapetin surat google adsense ini cukup panjang dan saya dapet surat google adsense ini dalam jangka waktu 4 bulan 4 bulan maksudnya apa bukan 4 bulan pengirimannya ya 4 bulan dari awal saya nge-youtube jadi channel fakta dunia gaib ini sudah 4 bulan nge-youtube dari sedikit subscriber sampai sekian subscriber itu butuh waktu 4 bulan sampai ini datang jadi di waktu awal saya nge-youtube 2 bulan lebih 1 minggu channel saya memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dan saat itu channel saya sudah bisa dimonetisasi dalam jangka waktu 2 bulan 1 minggu bisa dimonetisasi dan monetisasinya saya butuh waktu 10 jam untuk mendaftar ke google adsense dan channel fakta dunia gaib ini membutuhkan waktu 1 hari dalam peninjauan untuk monetisasi dan setelah monetisasi dalam jangka 2 bulan 1 minggu itu saya terus nge-upload video hanya saja bedanya apa saya membuat video dengan durasi 8 menit ke atas karena saya ingin mengaktifkan iklan midroll pasti kalian belum tahu apa itu iklan midroll kalau kalian nonton video-video youtube yang durasinya lebih dari 8 menit biasanya di tengah-tengah kalian nonton video nanti akan muncul iklan dan terkadang iklannya tidak bisa disekit lah itu yang namanya iklan midroll yaitu iklan midroll iklan di tengah-tengah video dan terkadang tidak bisa disekit saya fokus buat video dengan durasi 8 menit ke atas fokus buat video terus saya ga menghitung berapa jumlah video yang sudah saya buat saya bisa upload 1 hari 2 video bisa upload 1 hari 3 video bahkan bisa upload 1 hari 4 video terus-terusan saya upload video terus yang durasinya 8 menit ke atas lalu-lalu tanggal 21 kemarin kemarin tanggal 21 Juli tanggal 21 Juli kemarin 2023 saya sudah memenuhi 10 dolar pertama lalu saya meminta pin surat dari Google AdSense lalu surat ini dikirim dari tanggal 21 Juli 21 Juli dan pin ini sampai kepada saya kemarin kemarin itu tanggal 14 Agustus jadi 21 Juli sampai 14 Agustus berapa minggu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokoknya hampir 3 mingguan ya hampir 3 minggu bahkan 3 minggu lebih dikit bayangkan demi mendapatkan surat ini saya harus menunggu selama 3 minggu lebih dikit karena sebelum surat ini datang saya sudah mendapatkan pemberitahuan dari Youtube bahwasannya suratnya anus suratnya sudah sampai itu sudah diberitahu oleh pihak Youtube lalu saat ambil surat ini kemarin saat ambil surat ini di kantor pos oleh pihak kantor pos saya ditanya oleh kurir antaran antaran di kantor pos saya ditanya karena surat ini diberikan ke kantor pos dengan menitipkan suatu pesan bahwasannya yang ambil surat Google Adsense ini karena surat ini berhubungan dengan akun maka saya disuruh membuktikan keaslian bahwasannya saya benar pemilik akun dari surat ini jadi saat saya ambil surat Google Adsense ini saya disuruh membuktikan keaslian saya bahwasannya saya pemilik asli surat Google Adsense ini lalu saya buka HP saya buka email saya buka dashboard saya buktikan saya buktikan kepada kurir memang benar bahwasannya surat yang dikirim ini ini adalah surat milik saya saya yang ditujukan dari surat ini karena apa surat ini diantar dikirim dari Malaysia jadi dari Malaysia dikirim ke Indonesia saya juga bingung ya saya kira itu saya tuh dapet surat ini itu dari Indonesia anggota YouTube Indonesia ternyata tidak saya dapet surat ini dari anggota dari anggota YouTube Malaysia jadi surat ini saya dapetkan dari perusahaan YouTube di Malaysia bukan di Indonesia dalam jangka waktu sekian lama saya dapetkan dan ternyata isinya isinya hanya 6 angka isinya hanya 6 digit angka sebagai verifikasi alamat email dan 6 digit angka di dalam ini rahasia Anda semua tidak boleh tahu karena ini dirahasiakan ini mengenai perjuangan saya mendapatkan Google AdSense surat ini pasti kamu semua yang mau jadi YouTuber kamu juga akan alami seperti saya karena dengan verifikasi dari surat ini baru kamu bisa dapat gaji selama kamu belum dapat surat ini kamu belum dapat gaji ini menjadi syarat resmi untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu kilasan perjuangan kisah saya mendapatkan surat dari Google AdSense yang berisikan 6 digit angka dan semoga video ini bermanfaat buat kamu semua jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya terima kasih karena sudah mau tonton video ini sampai jumpa sampai jumpa